Karena katanya kan kalau sudah berumah tangga itu udah bukan cinta sayang lagi, tapi udah begitu saling menghargai. Jadi kalau ketika Wesley lagi ngegas, ya lu jangan ngegas juga, lu rem dikit. Belum sempat saya starter malah. Karena penilaian seseorang itu hanya sepanjang lidahnya. Tapi penilaian Tuhan itu akan menyertai diri kita selama ini. Nah, itu dah. Oke guys, balik lagi. Di channel Youtube kita, kali ini kita kedatangan tamu spesial. Sebenarnya bukan. Kok kedatangan tamu spesialnya? Makanya kita tamu sebenarnya. Kita kan yang berpuncung. Karena kita yang datang ke kediaman beliau nih saat ini. Bapak-bapak, apa-apa pak? Sehat. Alhamdulillah, baik. Biar. Si selamat ya, sudah punya putra. Alhamdulillah. Laki. Wah itu top. Tadi udah sempat lihat pak ya. Iya. Nah. Keren. Saat bapak lihat pertama kali, kira-kira menurut bapak itu mirip siapa? Saya apa istri saya? Wajah anak saya. Kamu? Saya ya? Hmm. Oh kakak, dide tau kenapa kakak seneng. Kenapa? Karena kakak pasti mau bilang gini, kan katanya kalau anak pertama mirip ibunya, itu tandanya suaminya tuh suka duluan. Oh. Kalau kebalikannya berarti, maksudnya mau bilang dede yang suka duluan sama kakak gitu. Anak-anak bapak lebih mirip siapa? Lebih banyak mirip saya. Berarti ibu yang suka duluan. Yang faktor aja begitu mau diapain. Dalam hal ini, kita stifle. Pedenya lumayan moros. Oke pak, bisa juga mau pak, apa ya? Ya orang udah pada tau lah, kita semua udah pada tau lah. Bapak, ketua MPR. Luar biasa, jawabatan yang luar biasa di Indonesia. Dan gimana sih pak? Apa sih rasanya pak? Jadi PT MPR waktu? Hehehe. Rasanya ya, tanggung jawab makin besar. Iya. Tapi itu di sukanya. Kan ada suka dan duka. Oke. Dukanya ya, kita tentu membatasi diri dari seperti sebelumnya, bebas, memainkan mobil apa, naik mobil apa, kemana. Ya tentu kita harus menjaga empati publik lah. Iya. Kira-kira itu aja, kita harus membatasi diri, sehingga tidak seperti Bambang atau Bamsud sebelum jadi ketua DPR maupun sebelum jadi ketua MPR seperti seharusnya. Ya bisa dibilang sebagai tokoh masyarakat, kita juga harus memberikan contoh yang banyak juga buat masyarakat pak ya. Ya, minimal atau menunjukkan empati. Minimal menunjukkan empati. Luar biasa, oke? Kan beda kata Bapak, tanggung jawabnya di luar kan beda. Nah, kalau di rumah sendiri, seperti apa? Ya justru, mungkin saya bukan suami yang baik, tapi saya ingin menjadi bapak dan kakek yang baik bagi anak dan cucu-cucu saya. Wih, dan cucunya udah berapa pak? Empat. Mau lima nih. Jadi bapak merasa bapak bukan suami yang baik? Ya mungkin ya. Kemarin saya ngomong sama ibu, bapak suami nomor satu yang terbaik. Ya alhamdulillah. Ya kadangkan kita gak tahu apakah rasa sayang saya itu sesuai dengan ekspetasi isi saya sebagai nyonya. Kita berusaha aja maksimum. Tapi saya meyakini bos saya sebagai ayah yang baik dan kakek yang baik bagi anak dan cucu-cucu. Memang sekarang anaknya dicoba. Kalau jadi suami itu sambil belajar, belajar lebih mencintai, terus menerus gitu. Karena katanya kan kalau sudah berumah tangga itu udah bukan cinta sayang lagi, tapi udah bisa saling menghargai. Tapi kita tuh katanya harus tetap belajar terus, supaya bisa tetap ada cinta, sayang, kasihnya tuh kepada istri gitu. Belajar sama Mbak Leslie nih. Jadi memang cinta itu sebagai rumah tangga itu selalu belajar. Iya gitu. Kalau rumah tangga tidak saling belajar, ya yang ada bukan dari rumah surga, rumah rakan. Tapi memang kita selalu saling belajar Pak. Kita selalu saling mengisi apa yang kosong dalam diri kita. Iya betul. Dan harus saling mengalah. Saling mengalah. Harus ada yang mengalah. Jadi kalau ketika Leslie lagi ngegas, ya lu jangan ngegas juga, lu rem dikit. Belum sempat saya starter Pak. Karena dalam prinsip hubungan saya Pak, menurut saya Pak, tidak berlaku take and give, melainkan give and give. Iya, betul. Jadi saya harus memberikan lebih, supaya saya dapat, supaya saya dapat lebih juga, gitu Pak. Itu konsep yang benar. Ibaratnya, kan waktu itu sering banget ada pertanyaan, kamu lebih baik mencintai atau dicintai? Kalau diri lebih baik mencintai, ketika diri ngasih yang terbaik untuk orang, mencintai seseorang lebih gitu, tulus, insya Allah diri juga akan dapet yang lebih juga. Kamu kayak Tuhan Gredir. Ngasih dikit mau dapet banyak. Tidak usah itu Pak, itu yang. Memang, memang enggak cak. Memang saja Dredipro, Pak. Ini lising, Pak. Oke, kalau Pak, sekarang kalau gue tahu cucu dan anak berapa, Pak? Anak berapa, cucu berapa? Anak saya 8. Anak ke-8? Nah, dari 8 itu, ya. Oh, anak ke-8? Anak saya 8. Wah, cucu 4. Cucu 4? Eh, berapa ya? Yang udah merit 4. Yang berit setengahnya? Oke. Kemudian dari 4 ini, saya punya cucu 4, mau 5 ini nanti, bukan April. Yang nikahnya bareng anak begitu juga, Pak? Iya, yang kemarin. Harusnya Bapak jadi saksi. Iya, bener-bener. Tapi bentrok waktunya ya, terpaksa saya selalu memilih. Makanya kemarin banyak juga dari fans kita yang nanya, kok, apa nggak jadi datang, gitu. Nah, inilah jawabannya. Saya berharap diundur, tapi ternyata anak saya mau, nggak mau mundur. Walaupun cuma dia datangi, apa, dihadiri oleh 30 orang, 2 orang. Tapi harus, yang penting akar nikah dulu. Baru rame-rame-nya 3 bulan kemudian, tuh. Di antara 8 itu, Pak, yang paling dekat, yang mana? Iya, rata-rata, semua dekat. Semua dekat. Tapi, sekarang ini yang paling dekat, yang paling kecil lah. Yang lainnya pasti udah ngilang semua. Perempuan? Laki. Yang 11 tahun sekarang. Yang lainnya sudah besar-besar, jadi udah jarang di rumah, main terus. Ya, ada yang main, ada yang kerja, ada yang sudah pisah, pisah rumah tuh sudah 3, 4 sekarang. Yang udah married, langsung pisah rumah. Empat sisanya masih bareng sama bapak? Ya, masih bareng sama bapak saya. Dan yang paling dekat, ya, karena yang satu baru selesai kuliah, yang satu SMA, yang terakhir ini mau lulus, mau masuk kuliah. Lalu yang bungsu, yang terakhir ini masih SD kelas 6. Jadi, itulah mainan saya di rumah sekarang. Yang paling kecil. Yang paling kecil, ya. Jadi, kalau kita lagi capek-capek, pasti saya panggil ke kamar, hiburan. Pak, dengan 8 anak, berarti 8 mungkin ya, 8 karakteristik yang berbeda. Oh, pasti. Gimana, Pak, cara menghadapinya satu persatu tuh, Pak? Ya, jadikan mereka sahabat kita. Jadikan sebagai teman ya, nge-treatnya sebagai teman ya, Pak. Atau, Bapak, mungkin punya tips-tips untuk kita sebagai orang tua baru? Tips bagaimana menjadi orang tua yang baik ke anak? Ya, yang penting bagi kita sebagai orang tua, jangan banyak melarang. Oke, jangan naik banget. Tapi lebih banyak memberikan contoh. Jadi, jangan ucapan, tapi dengan tindakan. Itu lebih tepat. Karena mereka, rata-rata, meniru. Karena anak kecil itu kebiasaannya, kan meniru. Apalagi ayahnya, Pak. Kalau wanita, dia akan hidup seperti ibunya. Kalau ibunya ngomel-ngomel, pasti gedenya ngomel-ngomel terus. Iya, iya. Tunggu, jangan mau ngomel lagi, Pak. Kalau misalnya, dia laki-laki, bapaknya jangan pulang-pulang, pasti dia sering gak pulang-pulang. Ya, benar. Sering pulang, ya. Bisa pulang dong. Kan sekarang, ya sekarang mumpung belum ngerti, jangan pulang loh gitu ya. Enggak dong, harus selalu ingat. Apa, bagaimanapun rumah kita ada tempat yang paling terindah. Ya, rumahku adalah surga. Rumahku adalah surga aku. Oke, Pak. Dengan delapan anak. Ada gak yang sudah terjun atau kepikiran untuk terjun ke dunia politik seperti bapak? Anak saya nomor satu, notaris. Oke. Yang nomor dua, anggota DPRD DKI Jakarta dari Golkar. Oke. Sudah ikut-ikut kerja. Yang nomor tiga, jadi lawyer untuk berpraktik di bawah, katanya. Terus yang nomor empat, yang married kemarin. Iya. Dia melanjutkan S2 di Australia sama suaminya. Yang kelima, itu lagi kuliah. Masih kuliah, tahun ini ujian. Dulus di UI Kabupaten Sukuklu. Ya, aranya juga pasti. Ya, nomor enam. SMA kelas... Tiga. Mau masuk ke kuliah. Nggak, sanggila banyaknya anak. Yang nomor tujuh, SMA kelas dua. SMA mau kuliah juga. Eh enggak, masih kelas dua mau naik kelas tiga. Nah, yang terakhir, delapan. Yang kecil tadi. Oke. Berarti bisa di bilang sebagian besar, sudah mengikuti jejak bapak ya Pak ya gitu. Nah, itu atas dasar keinginan mereka sendiri atau bapak yang mengarahkan Pak? Enggak, karena memberikan kebebasan pada anak-anak untuk menjadi apa saja. Oke. Sejauh pilihannya. Yang terbaik ya Pak? Terbaik. Dan mungkin seperti yang... Kayak anak saya yang nomor dua ini kan golkar. Yang nomor tiga, PDP. Eh, bukan PDP. Sorry. P3. Saya bebaskan, karena dia harus menentukan hidupnya sendiri. Kita tidak bisa mendikte. Dia mau jadi apa. Silahkan. Yang penting, Iyo nyaman, Iyo bisa bahagian. Beringin juga ketika dia memilih pasangan hidupnya. Kita bebaskan. Oke. Ini terakhir ya. Ini terakhir, Pak. Bapak ingin gak? Pesan-pesan atau minimal satu lah, satu pesan yang selalu Bapak sampaikan kepada anak-anak Bapak? Iya, jadilah diri sendiri. Jangan tergantung pada orang lain. Dan yakinlah, kamu bisa. Jangan mudah menyerah. Kemudian, jangan mudah paperan. Itu aja, Tuh. Jadilah diri sendiri. Itu menurutnya modal utama sih. Jadi diri sendiri itu. Kita hidup di dunia ini. Karena kadang kalau kita ngikutin orang lain, ada dibuntut orang. Tapi apa yang beliau sampaikan, berkaitan dengan caption rakyat kemarin loh. Jadilah diri sendiri, tidak perlu menjadi orang lain. Tapi pada intinya, tidak perlu mendengarkan, tidak perlu disukai, tidak perlu menjadi orang lain, untuk disukai orang lain. Karena penilaian seseorang, itu hanya sepanjang lidahnya. Tapi penilaian Tuhan, itu akan menyertai diri kita selamanya. itu sudah, kumlot. Kalau kuliah sudah kumlot. Oke? Oke. Terima kasih banyak yang mau. Terima kasih banyak yang mau. Terima kasih banyak. Sudah mau waktu untuk hadir di konten kita, luar biasa suatu kemudahan. Saya senang melihat pasangan muda yang luar biasa, kalian berdua hari. Mudah-mudahan bisa memberikan, apa namanya, contoh bagi orang muda yang lain. Lanjut terus pantang mundur, untuk bayi masa depan yang lebih baik daripada hari ini. Amin. Semoga selalu dalam keberkahan. Terima kasih juga yang sudah nonton. Asyik. Mudah-mudahan, beberapa cerita ini, mudah-mudahan di konten ini, bisa memberikan manfaat, bisa memberikan inspirasi buat kalian. Dan sampai ketemu di next konten. Dadah. Sampai ketemu di next konten. Sub indo by broth3rmax